Oke boy, sekarang kita udah 70 ribu subscriber nih Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih buat temen-temen yang udah support Ayo, dikit lagi Kita rotu 75 ribu subscriber Kita bakal bagi 2 set velg lagi secara gratis Caranya gampang banget ya Kalian follow instagramnya tkbgroupindonesia Instagramnya hsrwil juga Sama instagram gue juga sekalian dah Promo Sama jangan lupa subscribe channel youtube hsrwil Dan komen di setiap videonya Kalian tonton dulu videonya Habis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim hsr Pokoknya komen yang paling menarik yang terserah boleh nyiloneh boleh apa pokoknya komen yang jangan copy paste aja kalau misalnya komen yang menarik nanti diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya nanti akan kita undi boy oke gampang banget dapet velg gratis cuman dengan nonton youtube aja cuman ada di HSRWheel oke boy balik lagi sama gue di rise di channel velg terokap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSRWheel oke boy sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah sawah besar Jakarta Pusat yaitu Bravo Motorsport nah bagi kalian yang tinggal di daerah sawah besar atau sekitarnya kalian bisa langsung datang aja ke toko untuk ganti velg ganti ban isi nitrogen tambal ban dan balancing roda dan kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung datang aja ke toko nih langsung aja follow aku di instagramnya nah di video kali ini tuh gue masih ada di Jogja dan gue akan mereview mobil di belakang gue sekaligus kita akan bincang-bincang sama ownernya langsung aja kita temuin halo bro apa kabar? baik-baik bro nama lu siapa bro? Apung Apung? waa bro Apung Brio lu gokil sih iya Obri nindah sih ngeliatnya sih masih kalah sih tetep dia lebih balap tuh merendah merendah untuk meroket biasanya bro kenapa lu pilih Brio bro? iya Brio tuh kalo menurut gue sih karena fun to drive banget ya terus dia gampang buat di otak-atik lah gampang dimodif gitu ya gampang dimodif aduh oke kita langsung bahas modifikasinya ya iya hahaha boleh lo jelasin bro dari exteriornya dulu deh exterior ini pertama sih ganti bumper ya ganti bumper pake apa ini? pake mobil URS mobil URS oke itu lo ganti bumper berapa duit harganya? cuma beli punya temen sih waktu itu mau ganti oh beli second oh aduh ternyata bumper ada jual second juga ya iya second berapa tuh beli second? 800 ribu? 800 ribu rupiah murah banget boy udah lengkap sih grillnya juga udah lengkap sama grill-grillnya? fog lamp ih sedap sama fog lamp juga? iya ini murah banget sih oh covernya nih seinget gue nih gue pernah beli cover fog lamp sama fog lampnya itu ya satu set aja depan belakang tuh abis 650 ribu ini lo udah sama bumpernya? udah sama grillnya gila murah banget sih oke itu pertama terus apa lagi bro? terus set lamp punya mobil lo juga oh ini bukan headlampnya si Brio? bukan udah dirubah? udah dirubah ini berapa duit headlampnya? 2,3 apa ya? gak salah 2,3 itu satu set? oh satu set depan belakang? eh kanan kiri? 2,3 kali ini gue harus bilang mahal sih iya waktu itu sih dapetnya emang rada apes sih oh rada apes gak apa-apa lah ya dari samping kita lihat velg lah ya kaki-kaki ini lo pake velgnya apa ini? ini HSR ring 17 ring 17 lebar 7,5,9 7,5,9 sedap terus bannya pake acelera ya? acelera sih berapa ini ukurannya? yang depan berapa ya? 215 ya? 185 apa gak salah? 185 pokoknya bannya 35 185 35 apa gak salah? ini jalan ini statis loh ini? bukan Airsus bukan Airsus tuh boy gila nempel sama vendor sedap harus berani sih statis emang harus berani tapi kayaknya lo udah pakein stopper ya? iya stopper jadi gak main jadi si pair udah gak main jadi kayak naik kuda lah ya? iya lu kalo kayak gini jalan sama cewek lo cewek lo gak protes? awalnya protes awalnya udah kebiasaan kan di bawah ini yaudah sih tidur malah dipotong masli ini tapi sawbreaker masih standar? masih standar sebenernya ini pairnya pake apa? ini pake pair custom doang oh pairnya aja yang diganti? di custom ya bukan dipotong kan? bagus terus ini stiker ya? ini stiker oke buat aksen ini ya carbon lips nih side skirt side skirt ini side skirt pake yang dulu modulo modulo berapa duit itu bro? satu set nih 800 ke kanan kiri 800 ke kanan kiri ini tuh udah termasuk ini sama bawahnya? belum ini beda lagi nih oh ini beda lagi? splitternya beda lagi? oh splitternya? 650 mahal banget ya satu set satu set kiri kanan? oke terus kita ke belakang ke belakang ayo kalo dari belakang ini apa? bodinya lo ganti gak? ganti ya nih bempernya pake bempernya GK5 GK5? oh iya sih bener sih bempernya GK5 di convert ya? jadi di convert kan cuma separohnya namanya dipotong dipotong musil hasil lah campur-campur splitternya? ya ini kan bawahnya GK5 nih oh full oh full semua keren lampu remnya masih standar? standar ini nih ini spoiler ala spoon ya? ala spoon berapa duit nih bro? 800 ya 800 ya? belakang udah semua atas atas boy di atasnya ada sesuatu yang berbeda tuh hahaha ini atasnya udah pake sunroof ya? iya ini lo pasang sunroof gini berapa duit bro? 7,5 7,5 lo kalo misalnya gue bayarin goceng lo engga? hahaha goceng 7,5 ini lo pake udah berapa lama nih sunroof kayak gini? dari 2016 2016 udah 4 tahun lah ya? ini aman ga sih? aman sih selama ini ga pernah ada bocor bocor masuk air ga pernah? ga pernah oke sekarang kita coba main ke bagian interiornya deh ya kan? kita coba buka ya gua buka ya ini boy nah dari dalem yang pertama yang gue liat nih ini head unit ya udah ganti ya head unit head unitnya pake apa nih bro? android? android android 10 inch 10 inch? hmm bisa yang penting ga nutupin ac aja yang penting ga nutupin ac ya? iya eh ini head unit berapa duit? head unit 1.100.000 apa ya? hah? 1.100.000? 1.100.000? hmm murah boy murah ya? murah sih emang kalo cari online murah-murah semua kalo cari apa? online iya emang murah-murah semua anaknya modif online hahaha bener disini terima pasang aja next ini ada ini 3 way tadi eh twitter ya ini? twitter aja sih twitter lo pasang nambah berapa duit? twitter 350 ribu 350 ribu? nah masih terjangkau takometer nih sampai 4 biji 5 eh ini tako ini apa sih? ini tadi indikatornya macam-macam sih ini takometer juga kan jatohnya? ya bukan sih ini jadi takometer 1 dan ini untuk indikator-indikator nih ada indikator apa? water tank oil pressure oil tank oil tank vakum vakum? lu udah pasang vakum? iya ini berapa duit nih bro? itu satunya 450 ribu satunya 450 ribu kalau takometernya? 600 600 ribu itu udah sama pasang? iya oke itu udah sama pasang terus next eh ya ini nih yang gue dudukin nih hahaha jawabnya sih merah menyala ini ini berapa duit ya bro? ini kan yang lokal ya lah jadi cuma 3,5 350 ribu 3 juta 500 oh makanya 1 set 3 juta 500 ya gapapa sih sebenernya pake lokal oke lah terus apa lagi? ini berapa duit nih? 3,5 ya? yang 3,5 terus apa lagi bro? tuh, street bar ya? eh cross bar? K bar K bar oh karena bentuknya K karena bentuknya K namanya K K cuman dibikin gini berapa duit tuh? eh 550 550 aduh ya Allah enak banget sih pake sunroof ini gak ada yang mau endorse obri pasang sunroof apa? kalo udah langsung hubungin gue aja lah DM gue ya langsung gue okeyin hahaha bercanda boy tapi serius nah terus apa lagi? udah sih, paling bagian setir nih oh setirnya ih gila udah sampe cruise control ini setirnya standar bio apa lu ganti? standar cuman tambahin beli ini tapi fungsi gak ini? ini cruise-nya kan jelas nggak ya kan arithmetic kan ya ya betul ini juga gak support betul jadi cuma dipake buat vaksin eh 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 oh ini juga kelas-an? iya ini juga deketnya oooh kalo ini tapi fungsi dong iya kalo audinya jelas audinya jelas oh ini kan cuma biar mempermudah kontrol aja kan yes betul betul cuma beli satu set dapet sama ini juga yaudah daripada kosong kita lihat pertama bagasinya dulu gini aja sih bagasinya ini kebar ini kebar oh kan dia ngunci kesini sama kesini iya sih setidaknya dia pasti akan ngurangin apa body roll ini subwoofer subwoofer ya berapa ini subwoofer? soalnya sama semuanya sama power view yang macem cuma murah sih satu setengah bang ih kenapa sih modifnya murah-murah banget nggak maksudnya dia dapet harga murah gitu loh gua nggak bilang barang yang modif murahan loh nggak tapi dia bisa dapet yang murah oke sekarang kita lihat kap mesin ke depan boy ini yang pertama yang depan mata gua lihat nih filternya udah ganti pake apa ini bro? ini pake si mota si mota? berapa duit nih si mota? ini sama intake pipe nya 850 hmm oke ini sakum ini air compressor ha buat nambah asupan udara kan kain-kainnya berapa duit nih bro masang? 350 doang kalo ini 350 ribu? tapi pasti suaranya terbeda ntar kita coba dengerin suaranya ya terus ini apa nih bro? ini HKS nih bro itu tuh namanya HKS Top Fuel jadi katanya itu kan dijepitin di selang ini nih BBM kan bensin ya katanya tuh untuk BBM yang mau masuk kesini ini molekulnya jadi lebih gampang biar gampang dibakar aja bukan bukan ini dia di selangnya masuk ke masuk atau dia cuman selang dijepit gini doang? isinya ada magnetnya itu oh katanya sih buat ngiritin bahan bakar ya kayak BRQ ya cuman kalo BRQ itu dia bener-bener masang alat ga masang kalo kayak gini doang jujur ya kalo gua secara pribadi gua sih ga begitu percaya karena cuman lu cuman dipakein bungkus gitu doang kan ini kabel-kabel biru ini apa nih? ini wiring apa gimana? ini kabel grounding aja sih hmm yang bisa nambah nambah tenaga ya? nambah tenaga juga ngomongin tambah tenaga emang lu pernah bawa mobil ini seberapa kenceng? ya top speed sih karena kan ada limiter 145 oh masih di masih kenal limit ya? masih kenal limit lu ga ada rencana mau di remap? pengen sebenernya cuma kan ini harus nambah ECU ga bisa remap oh ECU yang ini ga bisa remap yang lama ini emang ga bisa di remap? ga bisa udah tanya ke Sigma tanya ke Red ga bisa boleh ga nih kita dengerin suara mesinnya? boleh boleh coba dengerin ya lah kuncinya udah begini boy ternyata ini kayak brian yang baru loh eh bukan brian yang baru gitu si RV nih si RV kayaknya udah begini nih oh Civic ya Civic udah begini ini bisa nih? bisa sambil tekan remaja kalau ga nyalainya remote dari remote nya juga bisa dari remote? yang lock ini 5 detik coba ya kita buktiin ya set gokil boy bisa nyala sendiri seru loh itu bro coba lo yang cekas bro nih kita liat vakumnya dia bekerjanya nih wah sedap keren jalan vakumnya dan dia udah kiles ya dia udah kiles ya woy dia udah kiles boy gokil sih keren sih ini gua balikin kuncinya takut takut minta tuker tapi matiinnya juga bisa dari luar bisa ini pencet ini lagi ini ini canggih sih itu dia udah sepaket sama si kiles nya itu? udah udah sama tambangnya juga sama kiles sensor-sensornya man kayaknya obri harus dibikin kayak gitu deh ntar kita cari ya kita cari ntar boy kita tutup dulu gua mau nanya pertanyaan selanjutnya nih lu ganti velg nya dimana boy ganti velg nya di birawa nah lu boleh ceritain gak pengalaman lu waktu lu ganti velg di birawa tuh kayak gimana? waktu di birawa kan sebenernya udah ada velg yang diincer nih tapi kan waktu kesana kebetulan yang diincer gak ada terus akhirnya lihat ini nih velg yang ini lihat ini wih keren juga sih terus kan sama owner nya suruh cobain dulu aja fitting fitting dulu setelah di fitting oke cakep udah langsung deal gak banyak ini langsung deal berarti lu cuma coba satu model? iya cuma satu model soalnya yang waktu itu carinya kan model yang kayak gini kayak gini ya terus menurut lu pelayanan disana gimana? bagus banget sih soalnya gini ya waktu dateng tuh langsung dikasih minum wah pertama lah ya langsung dikasih minum langsung dilayani mau nyobain velg apa aja terserah bebas dapet balancing dapet scurring ramah sih orangnya juga ramah ya nah kalo lu ada gak kira-kira masukan untuk toko birawa atau untuk HSR gitu kira-kira seperti apa? kalo untuk birawa sih masukkan itu tokonya jalannya dibikin rada landa ya oh dibikin aja dan mobil kayak gini ada kesiksa udah udah buat birawa itu aja overall udah bagus sih kalo untuk HSR sendiri gimana? kalo untuk HSR kalo saran dari aku ya pengennya nih HSR tuh bikin velg single PCD single PCD sebenernya kita ada sih single PCD tapi gak semua model iya gak semua model beberapa tertentu aja kita bikin oke mungkin nextnya gue akan ngeluarin gue akan coba kasih masukan ke manajemen kita keluarin single PCD deh oke bro sebelumnya gue mau nanya dulu lo tau HSR dari mana? dari internet sih internet tuh kemana? di instagram oh liat sosial media berarti? walau kan cari velg kan terus abis itu liat di explore ada instagramnya HSR instagramnya HSR nya ya liat-liat langsung disana ini ada berapa lama sih paknya? belum lama baru 2 bulan baru 2 bulan ya berarti waktu dia DM udah dijawab sama gue dan tim yoi yaudah berapa bang makasih banyak ya atas waktunya dan sumpah mobil lo keren sih gua gak bohong semoga nih inspirasi bagi kalian semua ya pagi kalo kalian yang pake brio lama jangan minder gitu mentang-mentang ada brio baru jangan tapi kalian harus bikin sesuatu malah walaupun brio lama tapi gak menolak apa? menolak tua nah iya atau menolak tua yaudah thank you ya boy gua Aldiraya Sundu Diri jangan lupa ingat velok ingat hai sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax